Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah, Alhamdulillah La hawla wa la quwata illa billah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Wa ala ala Sayyidina Muhammad Suatu hari, Baginda Raja sedang duduk santai di singgah sanganya Lalu datanglah seorang kepala tusun menghadap Ia mengadukan permasalahan yang sedang menimpa di kampungnya Ampun, Paduka Yang Mulia Hamba mohon pertolongan Paduka Ucap kepala tusun tersebut Memangnya apa yang menimpa kampungmu? Tanya Baginda Raja Begini, Paduka Yang Mulia Akhir-akhir ini di kampung kami Sering diganggu jin yang jahat Ujar sang kepala tusun Kenapa bisa begitu? Apa yang membuat jin tersebut mengganggu kampungmu? Tanya lagi Baginda Raja penasaran Paduka Yang Mulia Kampung kami mempunyai kekayaan alam yang berlimpah Hampir setiap musim panen Kami selalu mendapat banyak keuntungan Jawab kepala tusun Mendengar jawaban tersebut Baginda Raja menjadi bingung Lalu apa hubungannya? Masa gara-gara kampungmu subur Membuat jin tersebut mengganggu? Tanya Baginda Raja heran Benar Paduka Yang Mulia Jin tersebut mengaku Berkajah sedialah Kampung kami menjadi subur dan melimpah Oleh karenanya Setiap datang musim panen Ia meminta tumban seorang gadis Bila permintanya tidak kami penuhi Ia mengancam akan menghancurkan desa kami Jelas kepala tusun Oh, jadi itu alasannya Baiklah, sekarang kamu pulang saja Nanti saya akan mengutus seseorang Untuk mengatasi masalah di kampungmu Ucap Baginda Raja Selepas kepala tusun itu pamit pulang Baginda Raja memanggil semua penesat istana Untuk mencari solusi atas permasalahan Yang menimpat kampung tersebut Paduka Yang Mulia Yang kita hadapi adalah mahluk halus Kita tidak mungkin melawannya dengan pasukan kerajaan Yang ada nanti para prajurit malah kerasukan Ujar salah satu penasehat istana Sedangkan para penasehat istana yang lain terlihat Masih kebingungan mencari solusi yang tepat Akhirnya terbesit di benak Baginda Raja sosok Saat itu juga Ia memerintahkan prajurit istana menjemput Abu Nawas Singkat cerita Datanglah Abu Nawas ke istana dan menghadap Baginda Raja Ampun Paduka Yang Mulia Ada gerangan apa Paduka memanggil hamba Tanya Abu Nawas Saya akan memberimu tugas penting Abu Nawas Tugas ini harus kamu laksanakan Kamu tidak boleh menolaknya Balas Baginda Raja Tentu saja saya siap Paduka Yang Mulia Kalau boleh tahu tugas apakah itu Tanya lagi Abu Nawas Suasana di kampung sebelah sedang tidak aman Katanya ada jin yang suka mengganggu warga kampung tersebut Dan saya perintahkan kamu menyelesaikan masalah ini Beber Baginda Raja Abu Nawas kaget mendengarnya Maksud Paduka Hamba disuruh menakukan jinjat itu Tanya dia memastikan Benar sekali Abu Nawas Aku tahu kamu pasti bisa mengalahkannya Ujar Baginda Raja Raut muka ketakutan Dan kementaran mulai terlihat pada diri Abu Nawas Ampun Paduka Yang Mulia Apa Paduka tidak salah orang Saya kira Paduka keliru Kalau sampai menunjuk saya Sebab saya ini bukan orang sakti Kata Abu Nawas Bahaya Abu Nawas Aku tahu Kamu memang bukan orang hebat Bukan pula orang sakti Tapi dengan akan cerdikmu Aku yakin kamu bisa mengalahkan jinjahat itu Ucap Baginda Raja Abu Nawas dengan terpaksa menerima tugas tersebut Karena jika menolaknya bisa dihukum berat oleh Baginda Raja Keesokan harinya berangkatlah Abu Nawas menuju kampung yang dimaksud Setibanya disana Ia langsung menemui Kepala Dusun Apakah Anda utusan Baginda Raja? Tanya Kepala Dusun Ia benar Saya diutus Baginda Raja ke sini Jawab Abu Nawas Kepala Dusun itu lalu menceritakan semuanya Tentang sosok jin yang sering mengganggu kampungnya Termasuk meminta tumban seorang gadis saat musim panen tiba Setelah mendengar secara seksama Abu Nawas lalu bertanya Apakah di antara warga ada yang pernah melihat wujud jin tersebut? Sang Kepala Dusun menjawab Saya kira hampir semua warga kami pernah melihatnya Saya sendiri juga pernah melihatnya Abu Nawas kemudian kembali bertanya Bagaimana wujudnya? Kepala Dusun tersebut menjawab Tubuhnya tinggi Dan rambutnya dikunci di antara kepalanya yang potak Seketika Abu Nawas langsung mengetahui Kalau jin yang dimaksud adalah jin Ifrit Sepertinya aku harus mencari cara Supaya bisa mengalahkan jin Ifrit Pikir Abu Nawas Setelah berpikir agak lama Muncullah ide cemerlang di otak Abu Nawas Bagaimana Tuhan? Apakah Tuhan sanggup menghadapinya? Tanya kepala Dusun kepada Abu Nawas Tenang saja Jin Ifrit itu pasti akan bertekuk lutut di hadapanku Sebenarnya dia hanya menggertak Pasti ada wanita yang sedang dia sukai Begini saja Begini saja Aku akan menulis surat tantangan untuknya Dan saya minta Tolong supaya suratku ini diberikan kepada jin Ifrit Perintah Abu Nawas kepada kepala Dusun Abu Nawas kemudian membuat surat tantangan Dan memberikannya kepada kepala desa Untuk disampaikan kepada jin Ifrit Setelah surat tantangan itu diberikan Jin Ifrit pun menjadi marah Dia berjanji akan membunuh siapa saja yang berani menantangnya Sambil menunggu waktu pertandingan Abu Nawas membuat sandal yang sangat besar Tingginya saja sampai 40 meter Ketika sandal tersebut selesai dibuat Ia meletakkannya di tengah lapangan Yang nantinya menjadi tempat bertanding Antara dirinya dan jin Ifrit Setelah sebulan berlalu Tibalah saatnya waktu yang ditentukan Jin Ifrit yang sudah geram menahan emosi Langsung menuju lapangan untuk menghancurkan orang yang menantangnya Dia datang dengan suara yang menggelegar Di mana laki-laki yang berani menantangku Keluarlah Aku akan hancurkan tubuhnya Ucap jin Ifrit sambil marah-marah Para warga yang tadinya berkumpul Hendak menyaksikan pertandingan spontan berlarian Meninggalkan lapangan Karena takut menjadi sasaran amukan jin Ifrit Berapa lama muncullah Abu Nawas ke tengah lapangan Untuk menghadapi jin yang jehat itu Oh kamu yang bernama Abu Nawas Orang yang berani menantangku Apa kamu sudah bosan hidup Ayo sekarang kita bertarung Tantang jin Ifrit Maaf anda salah orang Saya ini muridnya Abu Nawas Kata Abu Nawas berpura-pura Lalu ngapain kamu datang kemari Cepat panggil gurumu untuk bertarung denganku Perintah jin Ifrit Jangan khawatir Guruku pasti datang kemari Aku kesini disuruh mengambil sandal guruku Kemarin sehabis latihan Sandalnya tertinggal Balas Abu Nawas Sambil menunjukkan Sandal yang sangat besar Yang tergeletak Hampir menutupi Separuh lapangan Itu sandalnya Abu Nawas Tanya jin Ifrit Iya benar Memangnya kenapa? Tapi saya tidak kuat Mengangkatnya Maukah kau Memantuku Membawakan sandal ini? Pintah Abu Nawas Melihat sandal yang berukuran Sangat besar tersebut Sejenak jin Ifrit itu terdiam Dia berpikir Sandalnya saja sebesar lapangan Bagaimana orangnya? Jin Ifrit pun mulai ketakutan Atau begini saja Saya akan panggil guru saya Untuk datang ke sini langsung Kalau saya ditanya Mana sandalnya Saya akan beralasan Kalau kamu menghalang-halangi saya Untuk mengambil sandalnya Ujar Abu Nawas Jangan Jangan lakukan itu Lebih baik Aku bagi saja sekarang Dan aku berjanji Tidak akan Mengganggu desa ini lagi Balas jin Ifrit Yang jahat ini berteriak Dan segera menghilang Karena ketakutan Sekian dulu Perjumpaan kita kali ini Sampai bertemu lagi Di kisah-kisah selanjutnya Terima kasih yang sudah subscribe Dan setiap menonton channel ini Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Suatu hari Raja didatangi oleh orang miskin Yang mengadukan suatu masalah Apa masalahmu Tuhan Cobalah ceritakan padaku Kata Baginda Raja Nama saya Abu Sukun Orang miskin Di sebelah rumah saya Adalah orang kaya Orang kaya itu Menyurus saya Membayar uang Karena saya dituduh Telah mencium Bau makanannya Tanpa izin Bagaimana saya bisa menghindari Bau makanannya Sementara rumahnya bersebelahan Dengan rumah saya Tuhan ku Kata Abu Sukun Apakah anda sudah Membawa kasus ini Ke pengadilan Tanya Baginda Raja Sudah tuanku Namun hakim telah menghukum Saya untuk membayar 100 dinar Atas permintaan Orang kaya itu Saya tidak punya uang Untuk membayar Sebanyak 100 dinar Orang miskin Seperti saya Dari mana Saya bisa mendapatkan Uang sebanyak itu Jawab Abu Sukun Dengan sedih Jika hakim telah Mengambil keputusan Itu artinya Kamu bersalah Dan harus Membayar dendanya Kata Baginda Raja Tiba-tiba Abu Nawas Berbisik kepada Raja Raja mengangguk Tanda setuju Dengan Abu Nawas Besok Saya akan pergi Ke pengadilan Untuk meminta Masalah ini Agar dibicarakan lagi Supaya mendapat Keadilan Kata Baginda Raja Sudahlah Aku akan Membantumu Baginda ingin Masalah ini Dicelidiki Dan diadili Dengan baik Kata Abu Nawas Kepada Abu Sukun Tengah malam Abu Nawas Meminta Raja Untuk pergi Ke rumah hakim Tiba-tiba Mereka mendengar Percakapan Di rumah hakim Dengan cepat Abu Nawas Dan Raja Bersembunyi Sambil mendengarkan Percakapan Dari dalam rumah hakim Saya mendengar Saya mendengar Raja ingin Kasus saya Dibawa ke pengadilan lagi Ini uang Seratus dinar Saya berikan Kepada Anda Agar kasus ini Saya menangkan Kata si Kaya Raja pun terkejut Dan marah Besok Kita harus pergi Ke pengadilan Dan tuanku Harus menjadi saksi Atas perbuatan mereka Kata Abu Nawas Keesokan harinya Di pengadilan Tuan hakim Abu Sukun Telah mencium Bau makanan Dari rumah saya Tanpa izin Sebagai bukti Abu Sukun Semakin gemuk Sementara Saya semakin kurus Itu tidak adil Dan saya Meminta Agar Abu Sukun Membayar Seratus dinar Untuk bau makanan Yang sudah diciumnya Kata Orang kaya Di pengadilan Abu Nawas Adalah pengacara Abu Sukun Abu Nawas Berkata Tuan hakim Tidak adil Jika Abu Sukun Dihukum Hanya karena Mencium Bau makanan Saja Sedangkan Orang kaya ini Yang memakan Makanan Dan merasa Kenyang Agar adil Saya usulkan Supaya orang kaya ini Dibayar Dengan mendengar Suara Uang Seratus Keping Dinar Kata Abu Nawas Tegas Sementara Uang Seratus Dinar Harus diberikan Kepada Abu Sukun Karena telah Difitnah Dan hakim Sendiri Akan Dihukum Oleh Raja Karena Memakan Seratus Dinar Uang Suap Dari Orang Kaya itu Kata Abu Nawas Hakim Harus diberikan Keneraka Kata Abu Nawas Sambil Memberi Nasihat Baginda Raja Senang Dan memberikan Banyak Hadiah Kepada Abu Nawas Suatu hari Baginda Raja Dilanda Masalah Yang membuatnya Tidak Bisa Tidur Sedangkan Masalah Yang dihadapinya Hanya Baginda Raja Sendiri Yang tahu Meskipun Baginda Raja Banyak Masalah Namun Ia Sengaja Merahasiakannya Dari Orang-orang Sekitar Baik Kepada Penasihat Istana Maupun Abu Nawas Selaku Sahabatnya Tempat Berkeluh Kesah Padahal Sejatinya Baginda Raja Ingin Rasanya Melupakan Masalah Yang Menimpanya Kalaupun Bisa Lari Menghindar Tentulah Ia Akan Melakukannya Tapi Kenyataannya Permasalah Yang dihadapi Terasa Seperti Mengikutinya Kemanapun Baginda Raja Pergi Sejak Saat Itu Baginda Raja Sering Terlihat Melamun Seorang Diri Kemudian Penasihat Istana Mendekati Baginda Raja Maaf Paduka Yang Mulia Hamba Perhatikan Belakangan Ini Paduka Terlihat Murung Hamba Khawatir Paduka Nanti Jatuh Sakit Adakah Sesuatu Yang Paduka Pikirkan Tanya Penasihat Istana Tidak Ada Apa-apa Aku Baik-baik Saja Kau Ursi Saja Pekerjaanmu Jawab Baginda Raja Dengan Memalingkan Wajahnya Penasihat Istana Pun Hanya Terdiam Ia Merasakan Gelagat Bahwa Baginda Raja Sedang Dilanda Masalah Besar Dikaren Dikaren Baginda Raja Tidak 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 Berter Serang Penasihat Istana Tidak Berani Membujuknya Untuk Menceritakan Masalah Yang Dihadapinya Makin Hari Sikap Baginda Raja Makin Tertutup Bahkan Kini Enggan Menerima Tamu Hal Ini Membuat Para Pejabat Istana Menjadi Sangat Khawatir Apa Yang Harus Kita Lakukan Makin Hari Baginda Raja Terlihat Mengkhawatirkan Ini Sangat Buruk Untuk Kondisinya Jangan Sampai Baginda Raja Jatuh Sakit Kata Salah Seorang Menteri Aku Juga Cemas Melihat Sikap Baginda Raja Belakangan Ini Aku Sudah Mencoba Menjujuknya Supaya Mau Menceritakan Masalah Yang Dialami Tapi Ia Malah Memalingkan Wajah Baginda Raja Memilih Menutup Diri Beber Penasehat Istana Saya Punya Saran Bagaimana Kalau Masalah Ini Kita Sampaikan Kepada Abu Nawas Biasanya Dia Tahu Solusinya Ujar Salah Satu Dari Menteri Ya Saya Setuju Dengan Saran Tersebut Balas Lainya Maka Beberapa Menteri Istana Segera Mendatangi Rumah Abu Nawas Melihat Yang Datang Adalah Para Menteri Abu Nawas Sempat Tergejut Biasanya Yang Diutus Baginda Raja Adalah Prajurit Istana Baiklah Aku Akan Mencoba Menghiburnya Mari Kita Istana Sekarang Ajak Abu Nawas Singkat Cerita Abu Nawas Menghadap Baginda Raja Ia Lalu Bercerita Kisah Kisah Jenaka Di Hadapan Baginda Raja Berharap Bisa Terhibur Dan Tertawa Tapi Ternyata Tidak Ada Reaksi Apapun Baginda Raja Hanya Terdiam Malah Meninggalkan Abu Nawas Lalu Masuk Ke Kamarnya Selepas Baginda Raja Pergi Para Menteri Segera Menghampiri Abu Nawas Bagaimana Ini Abu Nawas Kamu Lihat Sendirikan Ucap Mereka Sepertinya Baginda Raja Sedang Mengalami Masalah Berat Biarkan Aku Pulang Dulu Aku Akan Memikirkan Cara Untuk Mengatasi Masalah Ini Ucap Abu Nawas Setibanya Di Rumah Abu Nawas Terus Memikirkan Cara Terbaik Memecahkan Masalah Ini Setelah Berpikir Cukup Lama Akhirnya Abu Nawas Menemukan Ide Yang Cemerlang Esok Harinya Abu Nawas Pergi Ke Pasar Di Hadapan Orang Orang Abu Nawas Berteriak Apakah Di Antara Kalian Ada Yang Bisa Memasukkan Untake Lubang Jarum Mendengar Pertanyaan Abu Nawas Semua Orang Yang Ada Disana Heran Salah Satu Dari Mereka Lalu Menjawab Mana Mungkin Bisa Itu Perkara Yang Mustahil Dengan Lantang Abu Nawas Membalas Tidak Ada Perkara Yang Mustahil Jangankan Aku Anak Kecil Pun Bisa Kalau Kau Mau Bisa Coba Tunjukkan Kepada Kami Pintar Mereka Maaf Kawan Kawan Sayangnya Aku Hanya Bisa Membutikannya Bila Dihadaban Baginda Raja Jawab Abu Nawas Begitulah Seterusnya Setiap Ada Keramaian Orang Ataupun Perkumpulan Abu Nawas Selalu Mengatakan Hal Yang Sama Akhirnya Kabar Tentang Abu Nawas Bisa Memasukkan Unta Ke Lubang Jarum Sampai Juga Hingga Ketelinga Baginda Raja Awalnya Baginda Raja Tidak Terlalu Memperdulikannya Tapi Lama-kelamaan Timbul Juga Rasa Penasaran Pada Dirinya Maka Diperintahkanlah Beberapa Pengawal Istana Memanggil Abu Nawas Tuan Abu Nawas Anda Diperintah Paduka Untuk Datang Ke Istana Ucap Seorang Prajurit Benarkah Tanya Abu Nawas Memastikan Benar Tuan Abu Nawas Jawab Dia Rencanaku Akhirnya Berhasil Pikir Abu Nawas Oh Iya Bagaimana Kondisi Baginda Raja Sekarang Tanya Abu Nawas Lagi Baginda Masih Sering Mengerung Diri Dan Sering Tampak Termenyum Jawab Salah Satu Prajurit Baiklah Aku Akan Kesana Sekarang Balas Abu Nawas Tidak Lama Kemudian Abu Nawas Sampai Istana Menghadap Baginda Raja Wahai Abu Nawas Aku Dengar Kau Bisa Memasukkan Seekor Unta Kelubang Jarum Kau Bersedia Membutikannya Bila Dihadapanku Benarkah Itu Tanya Baginda Raja Benar Patuka Yang Mulia Jawab Abu Nawas Bagaimana Mungkin Aku Rasa Itu Perkara Yang Mustahil Balas Baginda Raja Di Dunia Ini Tidak Tidak Mustahil Patuka Ujar Abu Nawas Baiklah Sekarang Coba Kau Buktikan Perintah Baginda Raja Caranya Mudah Patuka Kita Tinggal Membuat Jarum Yang Lubangnya Lebih Besar Daripada Seekor Untak Dengan Begitu Kita Bisa Memasukkannya Dengan Mudah Bahkan Anak Kecil Pun Bisa Jawab Abu Nawas Menjelaskan Kalau Caranya Seperti Itu Semua Orang Pun Bisa Melakukannya Berarti Kau Telah Menipu Semua Orang Termasuk Aku Ucap Baginda Raja Hamba Tidak Pernah Menipu Siapapun Dan Hamba Juga Tidak Pernah Menipu Patuka Hamba Tidak Pernah Mengatakan Bahwa Jarum Hamba Yang Maksud Adalah Jarum Kecil Balas Abu Nawas Iya Itu Benar Tapi Apa Tanya Baginda Raja Hamba Hanya Ingin Mengatakan Bahwa Ada Hikmah Dari Pernyataan Ini Jawab Abu Nawas Hikmah Hikmah Dari Mana Tanya Baginda Raja Heran Bukankah Tadinya Baginda Raja Tidak Percaya Kalau Hamba Bisa Memasukkan Unta Ke Lubang Jarum Tapi Setelah Hamba Jelaskan Baginda Raja Baru Mempercayainya Begitu Juga Dengan Permasalah Yang Sebesar Apapun Masalah Sebesar Apapun Bebannya Tapi Kalau Hati Kita Lebih Besar Hati Kita Lebih Luas Saat Menghadapinya Maka Semua Masalah Akan Terasa Lebih Ringan Itulah Gambaran Seekar Unta Bila Dimasukkan Ke Lubang Jarum Sepintas Saat Kita Menghadapinya Pasti Itu Mustahil Dilakukan Tapi Bila Hati Kita Luas Dan Besar Maka Pikiran Kita Juga Akan Mengikuti Dan Pada Akhirnya Masalah Kita Anggap Mustahil Bisa Diatasi Menjadi Mudah Dan Ringan Untuk Dijalani Bagaimana Kita Akan Bisa Tenang Bila Kita Menghadapi Masalah Dengan Hati Yang Sempit Tutur Abu Nawas Seketika Baginda Terdiam Ia Terus Merenungi Ucapan Abu Nawas Suasana Pun Mendadak Menjadi Hening Tidak Berapa Lama Baginda Raja Pun Berkata Terima Kasih Abu Nawas Kau Telah Menyadarkanku Selama Ini Aku Memang Sedang Dilanda Masalah Dan Hatiku Sempit Menghadapinya Sehingga Pikiranku Juga Ikut Menjadi Buntu Ujar Baginda Raja Sejak Kejadian Itu Kini Baginda Raja Mulai Terlihat Seria Ia Tidak Lagi Terlihat Murung Seperti Hari Hari Sebelumnya Permasalahan Bukanlah Hal Untuk Dilamunkan Melainkan Dihadapi Dengan Hati Yang Besar Maka Akan Tercipta Solusi Dari Sebuah Pemikiran Yang Cernih Pada Suatu Hari Abu Nawas Dibuat Kaget Bukan Main Ketika Seorang Utusan Baginda Raja Datang Ke Rumah Dia Harus Menghadap Baginda Raja Secepatnya Entah Permainan Apa Lagi Yang Harus Dihadapi Kali Ini Setelah Tiba Istana Baginda Baginda Raja Menyambut Abu Nawas Dengan Sebuah Senyuman Akhir 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 Ini Aku Sering Mendapat Gangguan Perut Kata Tapi Pribadiku Aku Kena Serangan Angin Ucap Baginda Raja Memulai Pembicaraan Ampun Tuhanku Apa Yang Bisa Hamba Lakukan Hingga Hamba Dipanggil Aku Hanya Ingin Engkau Menangkap Angin Dan Memencarakannya Jawab Baginda Raja Abu Nawas Pun Hanya Terdiam Tak Ada Sepatah Kata Pun Keluar Dari Mulutnya Ia Tidak Memikirkan Bagaimana Cara Menangkap Angin Nanti Tetapi Ia Bingung Bagaimana Cara Membuktikan Bahwa Yang Ditangkap Itu Memang Benar Benar Angin Karena Angin Tidak Bisa Dilihat Tidak Ada Benda Yang Lebih Aneh Dari Angin Tidak Seperti Halnya Air Walaupun Tidak Berwarna Tetapi Masih Bisa Dilihat Sedangkan Angin Tidak Baginda Hanya Memberi Waktu Abu Nawas Tidak Lebih Dari Tiga Hari Abu Nawas Pun Pulang Membawa Pekerjaan Rumah Dari Baginda Raja Namun Abu Nawas Tidak Terlalu Bersedih Karena Berfikir Sudah Merupakan Bagian Dari Hidupnya Bahkan Sudah Merupakan Suatu Kebutuhan Ia Yakin Bahwa Dengan Berfikir Akan Menemukan Jalan Keluar Dari Kesulitan Yang Ia Hadapi Dengan Berfikir Pula Ia Yakin Bisa Menyumbangkan Sesuatu Kepada Orang Lain Yang Membutuhkan Terutama Orang Orang Miskin Abun Abun Nawas Memang Kerap Mendapatkan Sepundi Penuh Uang Emas Hadiah Dari Baginda Raja Atas Kecerdikannya Tetapi Sudah Dua Hari Ini Abun Nawas Belum Juga Mendapat Akal Untuk Menangkap Angin Apalagi Memencarakannya Sedangkan Besok Adalah Hari Terakhir Yang Telah Ditetapkan Oleh Baginda Raja Abun Nawas Hampir Saja Putus Asa Abun Nawas Benar Benar Tidak Bisa Tidur Walau Hanya Sekejap Mungkin Sudah Takdir Kali Ini Abun Nawas Harus Menjalani Hukuman Karena Gagal Melaksanakan Terintah Baginda Raja Ia Pun Berjalan Gontai Menuju Istana Di Tengah Tengah Kepasrahannya Kepat Takdir Ia Teringat Akan Sesuatu Yaitu Aladin Dan Lampu Wasiatnya Bukankah Jin Itu Tidak Terlihat Abun Nawas Bertanya Pada Diri Sendiri Ia Bercingrak Kegirangan Dan Segera Berlari Pulang Sesampainya Di rumah Ia Secepat Mungkin Menyiapkan Segala Sesuatunya Kemudian Menuju Istana Di Pintu Di pintu Gerubang Istana Abun Nawas Langsung Dipersilahkan Masuk Oleh Para Pengawal Karena Baginda Raja Sedang Menunggu Kehadirannya Dengan Tidak Sabar Baginda Langsung Bertanya Kepada Abun Nawas Sudahkah Engkau Berhasil Memenjarakan Angin Hai Abun Nawas Tanya Baginda Raja Sudah Badukah Yang Mulia Jawab Abun Nawas Dengan Muka Berseri-seri Sambil Mengeluarkan Botol Yang Sudah Disumpat Kemudian Abun Nawas Menyerahkan Botol Itu Dan Baginda Raja Pun Menimbang Botol Tersebut Mana Angin Itu Hai Abun Nawas Tanya Baginda Raja Di Dalam Tuhanku Yang Mulia Jawab Abun Nawas Penuh Rasa Hormat Aku Tak Melihat Apa Apa Kata Baginda Raja Lagi Ampun Tuhanku Memang Angin Tidak Bisa Dilihat Tetapi Bila Paduka Ingin Tahu Angin Botol Itu Harus Dibuka Terlebih Dahulu Kata Abun Nawas Menjelaskan Setelah Tutup Potol Dipuka Baginda Mencium Bau Busuk Bau Kentut Yang Begitu Menyengat Hidung Bau Apa Ini Hai Abun Nawas Tanya Baginda Marah Ampun Tuhanku Yang Mulia Tadi Hamba Buang Angin Dan Hamba Masukkan Kedalam Potol Hamba Takut Angin Yang Hamba Buang Itu Keluar Maka Hamba Memencarakannya Dengan Cara Menyumbat Mulut Potol Kata Abun Nawas Ketakutan Mendengar Penjelasan Abun Nawas Baginda Tidak 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 Marah Karena Penjelasan Memang Masuk Akal Kamu Memang Pintar Abun Nawas Puji Baginda Raja Baginda Panggil Abu Nawas Ya Abu Nawas Sahut Baginda Raja Hamba Sebenarnya Cukup Pusing Memikirkan Cara Melaksanakan Tugas Memenjarakan Angin Ini Keluh Abu Nawas Lalu Apa Maksudmu Abu Nawas Hamba Minta Ganti Rugi Kau Hendak Memeras Orang Raja Oh Bukan Begitu Baginda Lalu Apa Mau Baginda Harus Memberi Saya Hadiah Berupa Uang Sekedar Untuk Bisa Belanja Dalam Waktu Satu Bulan Kalau Tidak Tantang Baginda Raja Kalau Tidak Hamba Akan Menceritakan Kepada Halayak Ramai Bahwa Baginda Telah Dengan Sengaja Mencium Kentut Hamba Tantang Abu Nawas Hah Baginda Kaget Dan Jangkel Tapi Kemudian Tertawa Terbahak Bahak Baik Permintaanmu Kukabulkan Ujar Baginda Raja Mengakhiri Percakapan Pada 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 Suatu Hari Di Waktu Siang Yang Begitu Panas Abu Nawas Membawa Lampu Minyak Dan Digoyang Goyangkan Sembari Berhenti Pada Setiap Sudut Rumah Begitu Balik Ia Kembali Berjalan Dengan Lampu Yang Masih Di Pegang Penghuni Bagdad Geger Karena Tingkah Laku Abu Nawas Mereka Heran Dengan Orang Yang Secertas Ini Berjalan Di Siang Hari Ketika Sinar Matahari Menyorot Sambil Membawa Lampu Abu Nawas Mulai Gila Kata Salah Seorang Warga Bagdad Yang Tengah Memperhatikan Abu Nawas Kendati Demikian Abu Nawas Mengabaikan Warga Sekitar Keesokan Harinya Dia Tetap Melakukan Hal Yang Sama Kali Ini Abu Nawas Berjalan Lebih Pagi Sambil Membawa Lampu Minyak Dia Pun Menoleh Ke Kanan Dan Kiri Tanpa Bersuara Beberapa Orang Yang Menyaksikan Tingkah Abu Nawas Lantas Bertanya Kepada Abu Nawas Terkait Hal Yang Dilakukannya Di Siang Hari Dengan Lampu Yang Ada Di Tangannya Abu Nawas Lalu Menjawab Saya Sedang Mencari Mendengar Jawabannya Warga Pun Mulai Berfikiran Bahwa Abu Nawas Gila Bahkan Di Hari Ketiga Ia Masih Melakukan Hal Yang Sama Dan Membawalah Minyak Yang Digoyang Goyangkan Juga Warga Baghdad Tidak Sabar Akan Berlaku Abu Nawas Lantas Menangkapnya Pasalnya Di Baghdad Ada Sebuah Undang-Undang Yang Melarang Orang Gila Berkeliaran Sejumlah Mosok Politik Harun Al-Rasid Justru Gembira Melihat Abu Nawas Ditangkap Mereka Menganggap Ketidakwarasan Abu Nawas Bisa Dijadikan Sebagai Senjata Untuk Menyudutkan Wibawasan Khalifah Khalifah Harun Al-Rasid Yang Malu Atas Berlaku Abu Nawas Lantas Bertanya Dengan Nada Tinggi Abu Nawas Apa Yang Kamu Lakukan Dengan Lampu Minyak Itu Di Siang Hari Hemba Mencari Neraka Paduka Yang Mulia Jawab Abu Nawas Lancar Tidak Ada Tanda Bahwa Dirinya Gila Kamu Gila Abu Nawas Kamu Gila Tidak Paduka Mereka Siapa Siapa Mereka Abu Nawas Kemudian Meminta Orang Orang Yang Tadi Menangkap Dan Mengiring Berkumpul Di Istana Setelah Berkumpul Di Depan Istana Abu Nawas Didam Khalifah Harun Al-Rasid Mendatangi Mereka Wahai Kalian Orang Yang Mengaku Waras Apakah Kalian Selama Ini Menganggap Orang Lain Yang Berbeda Pikiran Dan Berbeda Pilihan Dengan Kalian Adalah Munafik Tanya Abu Nawas Benar Jawab Orang Orang Itu Yang Berjumlah Ribuan Apakah Kalian Juga Menyatakan Para Munafik Itu Sesat Tanya Abu Nawas Betul Dasar Sesat Jika Mereka Munafik Dan Sesat Apa Konservensinya Tanya Abu Nawas Orang Munafik Pasti Mereka Masuk Neraka Dasar Munafik Kamu Mendengar Hal Itu Abu Nawas Kembali Menimpali Baik Jika Saya Munafik Sesat Dan Masuk Neraka Di mana Neraka Yang Kalian Maksud Punya Siapa Neraka Itu Sambil Mengangkat Tinggi-tinggi Lampu Di tangannya Jawaban Jawaban Abu Nawas Membuat Orang Yang Berada Di Tempat Halifah Harul Rasid Habis Kesabaran Mereka Merasa Diledek Dengan Mimik Abu Nawas Hei Atau Jangan 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 Mereka Yang Gila Lanjutnya Ucapan Abu Nawas Pun Membuat Halifah Harun Al-Rashid Tertawa Begitu Jenaka Sosok Abu Nawas Di Mata Halifah Harun Al-Rashid Halifah Harun Al-Rashid Talu Berkata Sambil Nasir Tergelak Menahan Tawa Abu Nawas Besok Siang Lanjutkan Mencari Neraka Jika Sudah Ketemu Jebloskan Orang-orang Ini Kedalamnya Kata Halifah Harun Al-Rashid Diceritakan Ada Seorang Pertapa Suci Yang Ingin Menyadarkan Abu Nawas Akan Tingkah Konyolnya Menurut Dia Apa Yang Dilakukan Oleh Abu Nawas Tidak Mencerminkan Manusia Yang Memiliki Etika Moral Kesopanan Dia Juga Ingin Menunjukkan Bahwa Keyakinan Yang Dianud Selalu Mengedebankan Etika Normal Kesopanan Tujuan Si Pertapa Suci Melakukan Hal Itu Tidak Lain Dan Tidak Bukan Supaya Abu Nawas Tertarik Dan Mengikuti Keyakinannya Singkat Cerita Maka Berangkatlah Si Pertapa Suci Ke Rumah Abu Nawas Sesampainya Di Sana Ia Langsung Mengetuk Pintu Rumah Abu Nawas Tatkala Abu Nawas Membukanya Ia Terkejut Melihat Seorang Pertapa Suci Datang Berkunjung Lalu Abu Nawas Memperisilakan Masuk Dan Menanyakan Maksud Tujuan Kedatangannya Si Pertapa Suci Secara Terang-terangan Mengatakan Bahwa Dirinya Ingin Mengajari Abu Nawas Tentang Etika Norma Kesopanan Dalam 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 Bermasyarakat Wahai Abu Nawas Di Dalam Agama Saya Penuh Dengan Cinta Kasih Dan Memulihkan Orang Lain Adalah Suatu Keharusan Kata Si Pertapa Suci Begini Tuan Meskipun Saya Seorang Muslim Saya Tetap Akan Menghormati Keyakinan Anda Dan Saya Tetap Akan Memulihkan Anda Sebagai Tamu Saya Balas Abu Nawas Rupanya Di Sepanjang Obrolannya Si Pertapa Suci Tak Henti Hentinya Mendoktrin Abu Nawas Untuk Ikut Kedalam Keyakinannya Melihat Gelagat Seperti Itu Abu Nawas Malah Menggunakan Kesempatan Tersebut Untuk Mengerjai Si Pertapa Suci Tentunya Dengan Cara Cara Yang Konyol Bagaimana Kalau Kita Makan Dulu Tawar Abu Nawas Oh Baiklah Saya Juga Sudah Lapar Balas Pertapa Suci Abu Nawas Selalu Membawakan Dua Piring Kosong Dan Satu Nampan Yang Berisi Dua Daging Dimana Kedua Daging Tersebut Yang Satu Berukuran Kecil Dan Satunya Lagi Berukuran Besar Kemudian Abu Nawas Memberikan Piring Kosong Untuk Pertapa Suci Dan Untuk Dirinya Setelah Itu Abu Nawas Mengambilkan Daging Aku Kesini Untuk Mengajarimu Bagaimana Cara Yang Benar Menghormati Seorang Tamu Jawab Pertapa Suci Oh Begitu Ya Balas Abu Nawas Sambil Mengembalikan Kedua Daging Kenampan Boleh Aku Pertanya Apa Yang Kau Lakukan Jika Kau Menjadi Aku Tanya Abu Nawas Lagi Begini Caranya Abu Nawas Aku Akan Mengambilkan Daging Yang Besar Untukmu Kata Si Pertapa Suci Abu Nawas Pun Mengikuti Dengan Mengambil Daging Yang Besar Dan Ditaruh Di Piring Sendiri Lalu Aku Akan Mengambil Daging Yang Kecil Untuk Diriku Sendiri Lanjut Pertapa Suci Abu Nawas Menurutinya Dengan Mengambil Daging Yang Kecil Dan Menaruh Di Piring Pertapa Suci Silahkan Dimakan Ucap Abu Nawas Langsung Menyodorkan Abu Nawas Langsung Memakan Daging Yang Besar Yang Berada Di Piring Dan Si Pertapa Suci Terpaksa Hanya Mendapatkan Daging Yang Kecil Untuk Dimakannya Setelah Selesai Makan Abu Nawas Berkata Bukankah Hasilnya Sama Saja Dengan Yang Aku Lakukan Di Awal Tadi Celetuk Abu Nawas Tak Lama Abu Nawas Kembali Berkata Apakah Kau Tahu Tata Cara Makan Tanya Abu Nawas Oh Itu Sangat Mudah Pertama Saya Memanjatkan Syukur Atas Rezeki Yang Aku Dapatkan Setelah Itu Aku Memakannya Dengan Perlahan Serta Mengunyahnya Dengan Mulut Tertutup Jawab Pertapa Suci Dengan Yakin Yang Kamu Lakukan Itu Salah Balas Abu Nawas Kenapa Salah Itu Sudah Sesuai Etika Dan Norma Cara Menghormati Sebuah Makanan Ujar Pertapa Suci Tidak Terima Jelas Saja Itu Salah Harusnya Kamu Teliti Dulu Apakah Makanan Yang Kamu Dapatkan Dari Cara Yang Halal Atau Cara Yang Haram Bila Kamu Makan 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 Yang Haram Dengan Seribu Adab Sekalipun Maka Itu Tidak Akan Memberi Manfaat Sama Sekali Makanan Haram Justru Akan Menyebabkan Hatimu Menjadi Hitam Jelas Abu Nawas Merasa Dirinya Malah Dipermainkan Abu Nawas Si Pertapa Suci Akhirnya Pamit Pulang Dan Pergi Meninggalkan Rumah Abu Nawas Pada Suatu Siang Di Sebuah Masjid Pinggir Kota Bagdad Ada Seorang Pria Bernama Abdul Qasim Yang Sedang Beristirahat Sejenak Lalu Ia Terpana Dengan Gerak Gerik Seorang Pria Yang Sedang Khusu Berdikir Sambil Bersila Pria Itu Bernama Abu Nawas Kenapa Ia Sangat Husuk Jangan Jangan Dalam Pejaman Matanya Ia Sedang Melihat Allah Gumam Abdul Qasim Dalam Hati Merasa Cemburu Karena Mengira Abu Nawas Dapat Melihat Allah Abdul Qasim Pun Mengusik Pria Tersebut Ia Duduk Bersila Tak Jauh Dari Pria Itu Dan Menunggu Waktu Yang Tepat Untuk Menyiapanya Hampir Setengah Jam Abdul Qasim Duduk Menanti Akhirnya Abu Nawas Membuka Mata Dan Menoleh Pada Abdul Qasim Yang Tengah Memandanginya Dengan Penuh Kekaguman Ada 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 Gerangan Kenapa Kau Memandangku Dengan Begitu Tajam Ucap Abu Nawas Begini Tuan Saya Perhatikan Dari Tadi Tuan Tampak Khusus Saat Berfikir Sambil Memejamkan Mata Apakah Itu Artinya Tuan Melihat Allah Tanya Abdul Qasim Allah Tidak Dapat Dilihat Tapi Kehadirannya Bisa Dirasakan Jelas Pria Itu Bagaimana Bisa Merasakan Kehadiran Allah Apakah Ia Sekarang Ada Di Sini Kenapa Saya Tidak Bisa Merasakan Kehadirannya Tanya Abdul Qasim Sebelum Kamu Dapat Merasakan Kehadiran Allah Kamu Harus Menemukannya Terlebih Dahulu Jawab Abu Nawas Abdul Qasim Tersenyum Girang Sebenarnya Sudah Lama Ia Mengembara Mencari Tuhan Namun Ia Tak Pernah Menemukannya Setelah Bertemu Abu Nawas Ia Merasa Benar-benar Legat Dan Gembira Terasa Seperti Menemukan Kunci Yang Hilang Lantas Dimana Dan Bagaimana Saya Bisa Menemukan Tuhan Yang Selama Ini Aku Cari-cari Tuhan Tanya Abdul Qasim Abu Nawas Tersenyum Lalu Ia Menyuruh Abdul Qasim Untuk Sholat Dua Rokaat Jika Sudah Selesai Ia Meminta Abdul Qasim Untuk Menceritakan Apa Yang Dirasakannya Setelah Mendengarkan Perintah Tersebut Abdul Qasim Lalu Menjalankan Sholat Dua Rokaat Setelah Itu Ia Mengatakan Apa Yang Dirasakannya Kepada Abu Nawas Tuhan Terus Terang Saja Selama Sholat Dua Rokaat Aku Lebih Banyak Melamun Jawab Abdul Qasim Sebenarnya Saya Melafalkan Semua Bacaan Sholat Tapi Pikiran Saya Melayang Kemana Mana Saya Juga Memikirkan Saat Tuhan Sedang Berfikir Saya Merasa Cemburu Kenapa Tuhan Bisa Sangat Khusus Saat Berfikir Sedangkan Saya Merasa Sangat Hampa Jelas Abdul Qasim Abu Nawas Kembali Tersenyum Kemudian Ia Membuat Kesepakatan Agar Keduanya Bertemu Lagi Di Distrik Komti Untuk Mengembara Mencari Tuhan Tentu Saja Abdul Qasim Menerima Kesepakatan Itu Ia Justru Merasa Bersemangat Dua Hari Kemudian Abu Nawas Tiba Di Komti Dengan Beragam Perlangkapan Untuk Perjalanan Jarak Jauh Dirinya Punya Tekad Untuk Tak Akan Pulang Dari Perjalanan Sebelum Temannya Abdul Qasim Menemukan Allah Tak Lama Kemudian Datanglah Abdul Qasim Dengan Beragam Perlengkapan Mereka Mereka Itu Kepada Abdul Qasim Baiklah Tuhan Aku Siap Melakukan Perjalanan Ini Jawab Abdul Qasim Jarak Antara Komti Dan Pusat Kota Bagdad Sangatlah Jauh Di Antara Keduanya Terbentang Padang Pasir Yang Gersang Dan Panas Dalam Perjalanan Tiba-tiba Abu Nawas Mengatakan Pada Abdul Qasim Bahwa Mereka Nanti Akan Menjamak Solat Untuk Menghemat Waktu Temanku Abdul Qasim Untuk Menghemat Waktu Bagaimana Kalau Kita Nanti Melakukan Solat Jamat Akhir Artinya Kita Tidak Hanya Akan Mengurangi Jumlah Rokat Solat Tapi Juga Menggabungkan Solat Duhur Dengan Solat Asar Di Satu Waktu Yaitu Solat Asar Ucap Abu Nawas Tuan Mengapa Kita Tidak Solat Jamat Akhdim Saja Jadi Kita Bisa Menggabungkan Solat Duhur Dan Asar Bersamaan Siang Ini Di Padang Pasir Tanya Abdul Qasim Keheranan Kenapa Engkau Lebih Melih Solat Jamat Akhdim Ketimbang Jamat Akhir Wahai Temanku Abdul Qasim Tanya Abu Nawas Begini Tuan Saya Hanya Merasa Khawatir Bila Sebelum Asar Tiba-tiba Kita Dirampak Penyamun Dan Mati Dibunuh Padahal Kita Belum Sempat Melaksanakan Solat Duhur Jawab Abdul Qasim Abu Nawas Tersenyum 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 Temanku Abdul Qasim Solat Itu Sesungguhnya Berasik Asik Dengan Allah Kiranya Solat Tak Boleh Jadi Beban Sebenarnya Tak Hanya Solat Tapi Semua Syariat Dalam Islam Tak Boleh Manusia Jadikan Beban Maka Dari Itu Ada Baiknya Jika Tempat Solat Itu Nyaman Dan Mengasikkan Jika Kita Melaksanakan Solat Di Padang Pasir Yang Panas Sekali Ini Bisa Saja Solat Kita Kurang Husu Dan Tidak Asik Kata Abu Nawas Sambil Menginjak Injak Pasir Coba Peganglah Pasir Pasir Ini Sangat Panas Jidat Mu Bisa Saja Melepuh Jika Kamu Solat Di Sini Itu Berarti Solat Yang Kamu Laksanakan Tak Hanya Jadi Beban Tapi Juga Bisa Mari Kita Cari Masjid Di Desa Kupedi Atau Isbil Apabila Sesuai Perkiraan Mu Kita Dirampok Dan Dibunuh Sebelum Sampai Desa Itu Tak Perlu Khawatir Yang Penting Kita Sudah Berniat Untuk Solat Duhur Baru Berniat Saja Allah Pasti Sudah Tersenyum Apalagi Jika Kita Benar-benar Melaksanakannya Imbuh Abu Nawas Baiklah Tuhan Saya Paham Sekarang Ucap Abdul Qasim Sambil Menganggukkan Kepalanya Setelah Perbincangan Tersebut Mereka Lalu Melanjutkan Perjalanan Tak Lama Kemudian Sampailah Mereka Di Masjid Di Desa Isbilia Mereka Lalu Bertemu Dengan Serombongan Musafir Yang Berhenti Di Masjid Dengan Mengendari Untang Mereka Setelah Abu Nawas Dan Abdul Qasim Solat Mereka Mendapati Bila Rombongan Musafir Itu Tidak Ikut Solat Karena Penasaran Abdul Qasim Pun Bertanya Pada Salah Satu Rombongan Mohon Maaf Tuhan Saya Hendak Pertanya Kenapa Engkau Sudah Sampai Masjid Tapi Tidak Melaksanakan Solat Tanya Abdul Qasim Oh Kami Sebenarnya Sudah Melaksanakan Solat Jamat Akdim Di Desa Kami Jadi Kami Tak Punya Kewajiban Lagi Untuk Solat Asar Jawab Salah Satu Rombongan Itu Lantas Mengapa Kalian Berhenti Di Masjid Jika Memang Tak Lagi Punya Kewajiban Untuk Solat Asar Tanya Abdul Qasim Penasaran Oh Itu Karena Beberapa Ekor Unta Kami Tampak Kelelahan Jadi Kami Berhenti Sejenak Untuk Membiarkan Mereka Beristirahat Di Taman Masjid Ini Islam Mengajarkan Kami Untuk Tidak Berbuat Zalim Kepada Semua Makhluk Termasuk Pada Unta Unta Ini Benar Begitu Kan Jawab Kepala Rombongan Abdul Qasim Merasa Kagum Dengan Jawaban Ketua Rombongan Musafir Itu Namun Masih Ada Yang Ingin Ia Tanyakan Tuan Apakah Kupersikap Baik Hanya Pada Unta Saja Atau Pada Semua Binatang Tanyanya Ketua Rombongan Itu Tersenyum Lalu Menjawab Jangankan Kepada Binatang Bahkan Kepada Pepohonan Ini Pun Kami Juga Takut Untuk Berbuat Zalim Kita Solat Untuk Mencegah Dari Berbuat Fahsyah Dan Mungkar Untuk Apa Kita Solat Jika Tetap Berbuat Kejahatan Terhadap Sesama Makhluk Ciptaan Allah Abdul Qasim Semakin Kagum Dengan Jawaban Tersebut Ia Lalu Pamit Untuk Melanjutkan Perjalanan Bersama Abu Nawas Sepanjang Perjalanan Ia Tampak Lebih Tenang Saat Mengendalikan Untanya Sepertinya Ia Tengah Berusaha Mencerna Kalimat Yang Diucapkan Oleh Ketua Rombongan Musafir Tadi Abu Nawas Mengajaknya Berbicara Untuk Memecahkan Keheningan Tampaknya Kau Sedang Berpikir Sesuatu Apa Yang Sedang Kau Pikirkan Tanya Abu Nawas Abu Qasim Sangat Bersemangat Dan Sontak Bertanya Sebenarnya Tadi Saya Mendengar Kepala Musafir Menyebutkan Kata Fahsyah Dan Mungkar Jujur Saja Saya Belum Mengerti Maksudnya Tuan Bolehkah Saya Meminta Penjelasan Pada Tuan Oh Jadi Itu Yang Membuat Penasaran Jadi Fahsyah Adalah Semua Perbuatan Buruk Yang Tidak Mengakibatkan Kerugian Langsung Kepada Orang Lain Karena Tak Langsung Memberikan Dampak Buruk Biasanya Orang Orang Tak Segera Bisa Mengenali Nilai Nilai Buruk Yang Terkandung Dalam Fahsyah Itu Setelah Itu Allah Akan Memberikan Pelajaran Lewat Agama Jelas Abu Nawas Agar Hamba Semakin Paham Bisakah Tuhan Menyebutkan Contoh Fahsyah Tanya Abdul Qasim Antusias Contohnya Saja Perzinaan Meneguk Minuman Beralkohol Atau Memakan Makan Haram Saat Tua Orang Berzina Sebenarnya Orang Lain Tak Merasa Diruikan Secara Langsung Sebab Tak Ada Korban Jiwa Akibat Perbuatan Mereka Inilah Mengapa Nilai-nilai Buruk Dalam Fahsyah Tidak Mudah Dikenali Oleh Umat Manusia Abdul Qasim Tertegun Dan Mengakuan Kepala Tanda Paham Sekarang Bandingkan Dengan Perbuatan Mungkar Mungkar Adalah Perbuatan Buruk Yang Menimbulkan Kerugian Langsung Pada Orang Lain Misalnya Saja Pencurian Pembunuhan Atau Perampokan Karena Suma Itu Berdampak Langsung Pada Orang Lain Dan Ada Korban Jiwa Akibat Perbuatan Itu Maka Nilai-nilai Buruk Yang Terkandung Dalam Perbuatan Mungkar Gampang Sekali Dikenali Bahkan Seorang Atau Sekalipun Percaya Bila Pembunuhan Perampokan Dan Pencurian Adalah Perbuatan Buruk Jelas Abu Nawas Lelaki Yang Tengah Mencari Tuhan Itu Pun Merasa Kagum Dengan Penjelasan Dari Tuhannya Hatinya Berbunga Banyak Sekali Ilmu Yang Ia Dapat Dari Perjalanan Ini Dari Desa Ispiliya Kedua Pengembar Itu Melanjutkan Perjalanan Mereka Ke Pusat Kota Bagdad Selama Delapan Hari Mereka Berjalan Melewati Padang Pasir Yang Panas Setelah Melakukan Perjalanan Selama Tiga Belas Hari Sampailah Mereka Di Bibin Kota Bagdad Abu Nawas Merasa Heran Karena Sejumlah Ruas Jalan Menuju Pusat Kota Ditutup Hampir Dua Pekan Melakukan Perjalanan Bujangga Ini Tak Tahu Perkembangan Berita Mereka Pun Mencari Jalan Agar Cepat Sampai Di Pusat Kota Bagdad Pada Akhirnya Mereka Berhasil Sampai Di Pusat Kota Bagdad Ada Ratusan Ribu Orang Berkumpul Di Alun Alun Karena Hendak Melaksanakan Sholat Rupanya Hal tersebut Yang membuat Sejumlah Ruas Jalan Ditutup Lalu Abu Nawas Mengajak Abu Qasim Untuk Ikut Sholat Berjamaah Usai Sholat Mereka Menyaksikan Sejumlah Orang Naik Ke Atas Panggung Lalu Satu Persatu Melakukan Orasi Beberapa Orang Berorasi Menggunakan Kalimat Yang Tak Selayaknya Diucapkan Usai Sholat Abdul Qasim Yang Jarang Berkunjung Ke Pusat Kota Bagdad Merasa Terheran Heran Menyaksikan Pemandangan Ini Usai Mendengarkan Semua Orasi Mereka Melanjutkan Perjalanan Abu Nawas Lalu Bertanya Pada Abdul Qasim Bagaimana Apakah Sejauh Ini Kamu Sudah Menemukan Tuhan Belum Sepenuhnya Jawab Abdul Qasim Dengan Nada Suara Agak Sedih Bahkan Sejujurnya Di Alun-alun Tadi Saya Merasa Tidak Salat Boros Saya Menemukan Tuhan Imbuhnya Abu Nawas Tahu Arah Pembicara Abdul Qasim Tapi Ia Biarkan Temannya Itu Meracau Sendiri Di Atas Panggung Untanya Saya Merasa Barusan Mengalami Perbuatan Mengukar Ucap Abdul Qasim Meracau Kenapa Bisa Begitu Tanya Abu Nawas Saat Menuju Pusat Kota Bagdad Kita Tadi Benar-benar Kesulitan Mencari Jalan Karena Beberapa Jalan Ditutup Gara-gara Ratusan Orang Mau Sholat Di Tanah Lapang Padahal Sebelah Lapangan Itu Ada Masjid Yang Besar Bukankah Ini Mirip Definisi Perbuatan Mengukar Yang Tuhan Pernah Jelaskan Ucap Abdul Qasim Saya Tak Ingin Buru-buru Mengatakan Yang Mereka Lakukan Tadi Itu Adalah Perbuatan Mengukar Siapa Tahu Mereka Memang Berniat Untuk Soal Berjamah Di Tempat Terbuka Ujar Abu Nawas Dalam Hati Abu Nawas Sebenarnya Merasa Senang Karena Temannya Mulai Menemukan Pintu Yang Benar Menuju Tuhan Ia Makin Bersemangat Menemani Abdul Qasim Untuk Menemukan Tuhan Setelah Setelah Dua Hari Meninggalkan Kota Bagdad Sampailah Mereka Di Sebuah Masjid Kecil Di Pinggir Gurun Saat Menampatkan Unta Di Alam Masjid Mereka Sadar Bila Bekal Mereka Telah Habis Lalu Mereka Pun Bingung Apa Yang Bisa Dimakan Di Kampung Kecil Di Tengah Gurun Seperti Ini Di Tengah Kebingungan Tiba Tiba Datang Sekelompok Kafilah Di Masjid Itu Dari Baju Mereka Yang Kemual Mereka Adalah Kaum Baju Miskin Yang Tengah Melakukan Perjalan Jauh Dan Melelahkan Usai Menampatkan Untang Mereka Kepala Kafilah Itu Menghampiri Abu Nawas Dan Abu Qasim Untuk Memberi Salam Setelah Berbincang Singkat Kepala Kafilah Itu Tahu Bila Abu Nawas Dan Abu Qasim Sedang Kelaparan Kafilah Itu Memberi Mereka Makanan Awalnya Abu Nawas Menolak Karena Ia Melihat Makanan Itu Sebenarnya Juga Bekal Terakhir Yang Dibawah Kafilah Itu Tapi Setelah Kepala Kafilah Itu Maksanya Akhirnya Abu Nawas Menerima Makanan Itu Tanpa Sadar Ia Meneteskan Air Mata Karena Merasa Terharu Kenapa Tuhan Memberikan Makan Ini Pada Kami Padahal Bekal Tuhan Juga Menipis Sementara Perjalanan Tuhan Pasti Masih Jauh Tanya Abdul Qasim Saudara Mungkin Tak Tahu Sebenarnya Saya Bukan Mengurangi Bekal Makanan Tapi Justru Sedang Menambahnya Jelas Ketua Kafilah Bagaimana Bisa Tanya Abdul Qasim Bingung Ingatlah Perkatanku Wahai Saudaraku Allah Memerintahkan Kita Untuk Persedekah Dalam Kondisi Sempit Maupun Lapang Ia Senang Dengan Apa Yang Kita Kerjakan Ini Allah Juga Berjanji Jika Kita Bersedekah Maka Ia Akan Mengajarkan Pahala Sebanyak 700 Kali Lipat Bayangkan Saja Saya Sekarang Memberi Kalian Sekantung Makanan Maka Nanti Akan Datang 700 Kantung Makanan Untuk Kami Ucap Ketua Kafilah Bagaimana Tuhan Bisa Yakin Seandainya 700 Kantong Makanan Titu Tidak Datang Tuhan Akan Mati Kelaparan Ujar Abdul Qasim Penasaran Saya Yakin Sekali Bahwa Allah Di Samping Kita Jangan Pernah Meragukan Kemampuannya Membagi Bagi Rezeki Buktinya Saat Kalian Sedang Kelaparan Di Padang Pasir Allah Tetap Mengirimkan Rezeki Dengan Mengetus Kami Datang Ke Masjid Ini Ucap Kepala Kafilah Sambil Menempuk Bundak Abdul Qasim Lagi Pula Jika Allah Tidak Menggantui 700 Kantong Makanan Pada Kami Pada Nanti Malam Atau Besok Pagi Hingga Kami Pun Mati Saya Lebih Berbahagia Lagi Itu Berarti Allah Yang Kami Yakini Selalu Ada Di Samping Kami Akan Segera Kami Jumpai Dengan Sepenuh Keyakinan Dan Kebahagiaan Ibu Ketua Kafilah Sambil Undur Diri Untuk Menyantap Bekal Terakhirnya Sementara Abu Nawas Dan Abu Qasim Menyantap Makanan Mereka Dengan Tetesan Air Mata Saat Senja Tiba Rombongan Kafilah Itu Mohon Pamit Lalu Abu Nawas Dan Abu Qasim Mengantar Keberian Mereka Dengan Syukur Dan Suka Cita Karena Hari Sudah Semakin Gelap Bagaimana Kalau Bermalam Saja Di Masjid Ini Besok Kita Akan Kembali Ke Rumah Masing Masing Ucap Abdul Qasim Apakah Itu Artinya Kau Sudah Menemukan Tuhan Saudaraku Abdul Qasim Tanya Abu Nawas Benar Tuhan Saya Sudah Menemukan Tuhan Yang Selama Ini Hilang Dari Saya Tapi Tuhan Nikmati Keberadaannya Dalam Pikir Tuhan Jelas Abdul Qasim Yakin Bagaimana Bisa Engkau Tiba-tiba Menemukan Tuhan Saudaraku Tanya Abu Nawas Penasaran Sebenarnya Ketika Hari Pertama Kita Melakukan Perjalanan Dan Tuhan Berkata Bahwa Solat Harus Mengasihkan Dan Tak Boleh Tersiksa Menanggung Beban Saya Hampir Menemukan Allah Ia Menurutkan Syariat Agama Pasti Untuk Membahagiakan Umatnya Bukan Untuk Mempersulit Mereka Ucap Abdul Qasim Kemudian Kemudian Ketika 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 Bertemu Dengan Musafir Yang Peduli Pada Unta Unta Mereka Saya Sudah Merasa Semakin Dekat Dengan Tuhan Yang Saya Cari Lalu Ketika Saya Tak Merasa Bahagia Ketika Solat Di Alun-Alun Kota Bagdad Sesungguhnya Saya Merasa Tengah Diajarkan Makna Dan Tujuan Solat Yang Sebenarnya Imbuh Abdul Qasim Abu Nawaz Hanya Terdiam Dan Tersenyum Wahai Saudaraku Sore Ini Adalah Puncaknya Saya Menemukan Allah Bertemu Dengan Para Kafilah Membuat Saya Sadar Bahwa Tujuan Dari Solat Sesungguhnya Adalah Menjaga Kemanusiaan Tanpa Pemberian Mereka Mungkin Kita Malam Ini Akan Mati Kelaparan Solat Yang Mereka Lakukan Membuat Mereka Yakin Kemanusiaan Harus Dijaga Dimanapun Mereka Berada Sekarang Saya Semakin Yakin Mengapa Allah Memerintahkan Kita Untuk Solat Saya Pun Merasa Allah Kini Selalu Berada Di Samping Saya Karena Saya Meyakini Hal Itu Ujar Abdul Qasim Abu Nawaz Tersenyum Bahagia Ia Bersyukur Karena Akhirnya Saudaranya Dapat Menemukan Tuhan Yakni Di Hatinya Mereka Pun Bermalam Di Masjid Itu Keesokan Harinya Mereka Berpisah Untuk Kembali Ke rumah Masing-masing Abdul Qasim Berterima kasih Pada Abu Nawaz Karena Telah Menemannya Mencari Tuhan Sekian Sekian Perjumpaan Kita Kali Ini Sampai Bertemu Lagi Di Kisah Kisah Selanjutnya Terima Kasih Yang Sudah Subscribe Dan Setia Menonton Channel Ini Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai Sampai